Seorang suami di Batam nekat membunuh sang istri hanya gara-gara minta dibelikan sepatu. Permintaan yang berujung cek-cok tersebut membuat pelaku gelap mata dan juga langsung mencekik hingga membenamkan kepala sang istri ke dalam ember. Insiden nas tersebut terjadi pada selasa 2 Februari 2021 dan langsung menghebohkan warga. Dikutip dari tribunews.com, kejadian nas tersebut menghebohkan warga Kafling Pandawa Mandiri, Kelurahan Seibinti, Kejamatan Sagulung, Batam. Dari dalam rumah, polisi menemukan korban, yakni Nurfitasari, 26 tahun, tergeletak tak berdaya dalam kondisi meninggal dunia di ruang tamu rumahnya. Warga bahkan mengaku baru mengetahui kejadian tersebut setelah polisi datang. Korban diketahui terakhir kali terlihat pada selasa pagi sekira 17 waktu Indonesia Barat. Seorang warga, Yeni, mengatakan korban dan pelaku baru 2 tahun tinggal di Kafling Pandawa Mandiri dan juga belum dikaruniai seorang anak. Hingga saat ini belum diketahui pasti apa motif pembunuhan tersebut. Namun suami korban, Supriyadi, 32 tahun, langsung menyerahkan diri ke Polresta Barelang. Bagasat reskrim Polresta Barelang, AKP Juwita, Oktaviani mengatakan, kejadian tersebut diduga terjadi lantaran faktor ekonomi. Pelaku nekat menghabisi nyawa istrinya karena korban mengambil kembali uang yang telah dibawa oleh pelaku dari dalam lemari. Sebelum melakukan pembunuhan, pelaku ingin meminta dibelikan sebuah sepatu pada istrinya. Supriyadi yang belakangan tidak bekerja merasa senang karena diterima bekerja untuk menjadi pengawas sebuah proyek. Ia kemudian berencana membeli sepatu karena sepatu lamanya sudah jelek dan tidak layak pakai. Supriyadi akhirnya mencoba meminta uang pada sang istri agar dibelikan sepatu baru untuk kebutuhan kerja. Namun saat itu, Supriyadi mengaku bahwa sang istri menolak memberikan uang. Lantaran emosi, Supriyadi kemudian menganiaya sang istri hingga meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!